Oke setelah Daulede berhasil menjadi juara di World Fighting Alliance Akhirnya kita mendapatkan kontrak resmi dari UFC Dan disini kita bakal melihat schedule fight terlebih dahulu Dan kita disediakan dua lawan ya Dimana satu fight kita akan melakukan title defense Yaitu melawan Diego Segurado Lawan yang sebelumnya sudah pernah kita kalahkan di episode 2 Dan disini kita diberikan lawan juga Tito Ortiz Nah karena ini di dua promotor berbeda Jadi gue bakal ngambil yang UFC dulu Gue gak tau apakah setelah kita ngambil UFC kita akan meninggalkan WFA Ataukah kita masih bisa bermain di WFA Jadi mari kita cari tau dan terima fight dari legend UFC yaitu Tito Ortiz Oke sebelum kita masuk ke fightnya kita akan melakukan training session atau camp session ya Kayaknya gue bakal ngambil camp session ini deh Ini kayaknya kita bakal mempelajari gerakan baru di gym baru kita ya Kan sebelumnya kita latihan di Black House Kita coba latihan di Greg Jackson Gym ini ya Kita lihat gerakan apa yang bisa kita pelajari dari gym Greg Jackson ini Jadi kita ambil Oke kita learn Oke karena gue mencari gerakan front kick tidak ada Jadi gue bakal ngambil alternatif namanya left quick side kick Ya ini basically adalah side kick ya Side high kick dan menggunakan kaki kiri karena kita adalah fighter orthodox Jadi kita pelajari dulu gerakannya manual Oke kita masuk ke latihannya Nice Modal untuk melakukan debut UFC Oh gak bisa sih Oh satu kali lagi yuk Oke complete Nah ini dikombinasikan ya Seperti real fight Sabar Oke nice Buset dah Oh enakan ngambil jarak dulu sih Set Boom Nah itu dia kombinasi yang bagus Sini loh Strike Good 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 Dan disini kita mendapatkan bintang 4 Jadi nanti tinggal kita level up ya Oke setelah melakukan camp session Disini kita bakal ngambil training session Untuk meningkatkan atribut kita tipis-tipis ya Gue pengen meningkatkan strength dan cardio kali ya Apa speed dan footwork Oke lah kita ambil latihan transition drill ini Untuk meningkatkan strength dan cardio kita ya Let's go Kita masuk ke latihannya North and shout Aduh It's a thinking man game So think Masuk Good position is the key to everything That's how you do it Mount cleanse Think of off pretty smooth Complete Lagi Keep the See that hard work pays off Sekali lagi Mount cleanse lagi Aduh top on Masuk Don't stay in one spot And let's go Nicely done You're definitely improving There you go Good job Don't let it relax Angkat kepala Nice Kita disuruh nge-reversal Tapi musuhnya gak gerak Apa hasilnya Tadi ada tulisan reversal Tapi musuhnya gak gerak Gimana gue Apa yang harus gue reversal Oke dari 61 Naik ke 63 Dan Cardionnya dari 60 Naik ke 64 ya Jadi setelah melakukan Dua latihan Kita sudah siap untuk melakoni Debut UFC kita Melawan Tito Ortis Oh disitu ternyata Ada headline nya tuh ya Ada news Former WFA champ Adding to the UFC Kayaknya kita emang resmi Bakal meninggalkan WFA Dan kita bakal fokus Atau hanya bisa Melakukan fight di UFC Cut scene lagi At one event Change the face Of mixed martial arts forever His name Waset Waset And using his family Brazilian Jiu Jitsu He defeated 3 men In one night Legend UFC nih Lagi dulu UFC zaman dulu Dicampur ya Semua bela diri Kayak mewakili gitu ya BJJ Lawan Boxing Atau Taekwondo Gitu gitu Ini Rose Gracie nih Asik Ini dia Daulay Day Akan melakukan debut UFC Gila UFC old school nih Oke kita akan masuk ke eventnya UFC Fight Night 37 tahun melawan 19 tahun Dan jangkauan nunggu kita 3 inch Dengan tinggi badan lebih tinggi Daulay Day Harusnya kita bisa mendominasi fight kali ini Masih 19 tahun Asik 5 kali kemenangan Dan belum terkalahkan Di MMA record kita Oke Waktunya Tito Ortiz diperkenalkan Oh Ya ya Nanti kita bisa bikin banner Kayak dia nih Jadi di belakang fighter kita Ada banner Dan sponsor-sponsor kita Kita taruh nanti ya Oke bisa-bisa Oke Gila rekoran 16 kali kemenangan Dan 9 kali kalahan Tentunya dia lebih diunggulkan Dibanding kita Tapi kita harus menjadi Kuda hitam ya Anak muda Melakukan debut Harus memberikan kejutan Kita akan masuk Ronde satunya Nah Referee If love in Let's go Let's go Roll Joe Like it Strike Waduh Powernya Oh my god Sabar Sabar Hey defense Luar dulu Luar dulu Good 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 Terlalu jauh Nice Good combination Nice sidekick Sabar Jab Good blocking Come on Good Nice Sabar Jaga jarak Light kick Nice counter Come on Come on Left hook Keras banget dari Tito Ortiz Cleanse Cleanse Terlalu jauh Hati-hati Oh my god Good Nice Five hook Good head kick Masuk Waktunya Oh my god Awas Gue pengen melakukan cleanse Jarak terlalu dekat Malah kita kena serangan ya Defense Aduh Fuck Sabar Kita berhasil Ditake down oleh Tito Ortiz Di ronde pertama Langsung dihentikan oleh Referee Gila Berarti dinilai kurang aktif ya Padahal dia memberikan serangan Loh kita Awas Wasit Ketendang lo Good light kick Oke dia udah mulai mengalami damage Sabar aja kita mainnya Panjir Bangun Oke good Get up Ah Good Nice combination Good Good head down Masuk Oke ronde satu berakhir Kita masih sedikit beradaptasi Di ronde pertama Karena lawannya juga Bener-bener sulit Powernya ngeri Jadi kalau main jarak deket Gue kan berusaha kan Melakukan cleanse Atau rangkulan Tetapi ketika kita Mencoba mendekati dia Dia langsung memberikan hook-hook Jadi kita gak bisa masuk ya Kita akan masuk ke ronde kedua Kita lihat dulu Ini highlightnya Beberapa takedown Berhasil dilanded oleh Thys Ortis Sudah Double lag lagi-lagi Dua kali dia melakukan Double lag takedown Tapi kita balas Sempat ini dia di akhir ronde Sudah lumayan damage sih Mata kanan dia Jadi mungkin bisa kita Nah itu dia Bisa kita incer ya Di ronde kedua ya Ini ronde kedua Ini ronde kedua Dan ini kita pergi Nice strike Nice cleanse Good 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 Come on Nice Light kick Good Oh tutup kepala Aprikat terlalu jauh Okay nice Bagus Come on Terus Come on Lu sadar gak Tadi gue lututin dia Ketika dia mencoba take down Nice Come on Ground and pound Come on Oh my god Masuk 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 Anjir Come on Come on Sabar Nice 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 Kuta perkat Dua kali Masih dapat di blocking Uh Masuk lagi Hikingnya dia Counter Terus Good Masuk Angkat kepala Fokus Kasih damage Terus Good Good Come on Oke beberapa serangan masuk Darah semakin banyak Incer Incer Mata kanannya Masuk lagi Ambil top mount Bisa gak ya Good Hey Hey Anjir Defense Defense Anjir Kuat banget dagunya Masuk Good 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 combination Dalam Gila Ronde 2 berakhir Dan nice Tentunya ronde yang bagus Untuk kita Satu apa Dua knockdown Kita dapatkan ya Satu knockdown Kalau gak salah Dan satu kali Takedown Aperkat kita masuk Nah ini nih Lihat Boom Kita berikan lutut keras Terjatuh dia Dan kita susul Dengan ground and pound Tapi sayangnya Nah ini ya Tapi sayangnya Belum ini Apa Dia belum knock out Hmm Udah brutal banget padahal ya Emang kuat nih Lawan nih Terpaksa kita harus Masuk ronde ketiga Ready Come on Last round Yo Harus bisa kita finish nih Masih dapat di blocking Boom Boom Good blocking Good clip Gual beli serangan jerak dekat Terlalu beresiko Nice Night kick Oh my god Oh my god Awas awas Tutup kepala Sabar sabar defense dulu Upper cut Hey Awas Oh my god Sabar belum bisa Awas Hati-hati Gue takut Satu pukulan keras Dia masuk Dan membuat kita jatuh Jadi gue agak hati-hati Mainnya nih Ayo Ah Anjir lah Bangun dulu Bangun dulu Anjir Oke Good bisa bangun Ambil kakinya Good Nice Uh Gimuran Apakah kita harus memfinis dia dengan cara kuncian Wah Masih belum bisa bro Bangun Masuk high kick Lumayan buat dia goyang kayaknya Lagi Lagi Uh Terus Terus Tear Wah Gila bisa melakukan take down loh dia loh Kadang kayak gitu Uh Uh Itu dia Akhirnya yes Gila 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 Udah mulai panik tadi Gue juga akhir ronde Karena momentum hampir berbalik ya Karena powernya dia banyak banget masuk ke wajah kita Tapi syukurnya Kita bisa makin ronde dengan cara knock out Nice Tangan kiri Tangan kiri Boom Langsung terjatuh Ditelan mentah-mentah Hook kiri kita Set Badan Boom Iya emang sih Luka parah di mata kanannya mungkin itu faktor ya Faktor yang membuat dia gak bisa bertahan ketika menerima pukulan keras Tangan kiri kita Nice win Kok kayaknya Sponsor di baju kita gak presisi ya Gak di tengah Let's go Kemenangan pertama di UFC Dan tentunya kita akan melanjutkan lagi Untuk melihat lawan-lawan kita selanjutnya di UFC Ya kemenangan yang sangat bagus baru saja kita dapatkan Dan fightnya lumayan sengit ya Melawan Tito Ortis Ya karena emang gak main-main Dia juga mengerikan Mari kita kembali ke lobbynya Untuk memastikan siapa lawan kita selanjutnya Dan Oke Disini kita sudah mendapatkan ranking Harusnya ini adalah ranking Divisi Light Heavyweight UFC Dari 21 kita naik ke 18 Kita lanjutkan Dan sekarang rekor kita 6 kali kemenangan Belum terkalahkan ya Oh nice Kita mendapatkan sponsor lagi bung Beberapa sponsor sudah masuk Karena kita sudah melakukan debut UFC Disini ada 5 sponsor Boost Mobile From Athletics Muscle Pump Science Gimana cara bacanya nih Dan Iron Star Oh ini juga gue baru tau nih Jadi masing-masing sponsor itu Memberikan pilihan ya Kayak ada celana Yang Form Athletics ini Celana kita dikasih include Dan ini baju Dengan topi Sedangkan ini Baju dengan sweater atau hoodie Dan kalau Iron Star ini Kupluk dan baju Ya karena sekarang gue tertarik Ingin memperbagus Selana kita Jadi kayaknya kita bakal nerima Form Athletics ini deh ya Nah ada 2 pilihan tuh Warna celana putih dan hitam Gue juga gak tau Apakah langsung bisa dipakai atau enggak Jadi mari kita terima dulu Kontraknya Oh tetap saja ya Kita harus Memakai points Untuk membuka Sponsor-sponsornya nih Kita ambil dulu yang ini Bisa gak sih? Cukup gak sih? Oke bisa kita buka Dan satu lagi Ini Cukup kah? Nice Mari kita pakai celana baru Dan sponsor baru Untuk Daulay Day Iyalah kita sudah masuk UFC masa Sponsor celana kita Cuman Mamat Gun Store Jadi harus kita improve ya My Fighter Kita masuk ke Customize Kalau gak salah Oh udah waktunya Kita mengedit banner Yang gue bilang tadi Di belakang kita Akan ada banner Atau kayak Simpelnya Spanduk Yang ada sponsor-sponsor Dari Fighter kita Tapi sebelum itu Kita edit fighter-nya dulu ya Kita perbaiki celana kita Kita rubah dulu Celana Mamat Gun Store Kita rubah menjadi From Athletics Tadi kalau gak salah Nama sponsor-nya Gear Kita masuk ke Gear Trunks Tentunya Terima kasih telah menonton! Tadi kan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati nggak begitu kelihatan tapi untuk sementara ya nggak apa-apa lah ya nanti kita cari sponsor baru lagi atau brand baru lagi kalau masuk yang ada bajunya customize lagi banner sekarang banner ya selamat menikmati selamat menikmati untuk sekarang kita pakai brand dulu dan kita finish kita kembali ke lobby dan memilih lawan kita selanjutnya ya ini dia beberapa fighter yang disediakan dan tentunya semua adalah UFC dan digelar UFC Fight Night semuanya ya kayaknya gue bakal milih Jason Brill sini dia juga fighter yang memiliki ranking lumayan bagus yaitu 16 sedangkan kita 18 ya jadi kalau kita bisa mengalahkan dia ya ini menjadi progress untuk kita di ranking divisi light heavyweight mari kita terima dan kita ambil latihannya camp session kita ambil lagi pelajari gerakan lagi mungkin ada yang baru kita ambil black house lagi dan learn ya oke karena sebelumnya kita mengambil latihan tendangan sekarang kita bakal ngambil latihan pukulan kayaknya nih yo kita latihan L1 tanah lock segitiga oke kita latihan sama Anderson Silva ya eh gimana sih oh harus memberikan space artinya kita sudah melakukan latihan dan kita siap untuk melawan Jason Brill dan langsung saja kita masuk ke fight kedua kita bersama Dowleday oke bro ini dia kedua fighter yang kita lawan sekarang 37 tahun sudah dua bapak-bapak yang kita lawan ya sebelumnya Tito Ortis dan sekarang siapa tadi namanya lupa gua sedangkan fighter kita masih 19 tahun division anjir itu dia bannernya liat liat wih lupa gua gak nyangka jadi sekeren gitu ya wah keren sih keren keren nice gua jadi fokus ke banner kita tuh yang ada di belakang fighter bikinan kita sendiri dan hasilnya bagus mantap lah oh mungkin bisa jadi referensi nih punya fighter-fighter lain jadi gak harus lurus ya naruh nama brandnya kita juga bisa miringin tuh kayak tulisan tap outnya dia oke ini dia lawan kita ya 18 kali kemenangan dan 6 kali kekalahan kita akan masuk ke fight kedua kita di episode kali ini dengan referee Herb Dean let's go round 1 ready ready sana baru sponsor baru let's go tak down wah pengen main colongan gua gak berhasil sabar good bersih beberapa serangan masuk awas nice combination good defense nice night kick good upper cut press press bagus good take down double leg manting dulu anjir gak mau dilepasin terus teken aktif-aktif yuk biar gak dihentikan oh berhasil bangun dia hati-hati udah berdarah dia bro ayo-ayo upper cut big kick uh sama-sama hook badan badannya incer uh uh good front kick good masuk leg hook uh bagus banget leg hook kita ternyata keras ya baru gua sadarin joe beli serangan jarang dekat nice good clinch yuk kick down yuk anjir gak bisa uh akhirnya kena terus terus uh itu dia aduh masih ditangkep kepala kita masuk command terus 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 Akan kepala Langsung kuci Ah 10 detik terakhir lagi Safe by the bell kesalahan gue lakukan Harusnya kita lanjutkan ya Melakukan serangan ke dia Tapi tadi gue mikirnya keadaan gak fokus Kita bakal berhasil melakukan kuncian Tapi sayangnya waktunya habis duluan Sorry 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 Come on Tapi gak apa-apa Nice fight Di round the kedua kita bakal langsung habisin dia nih Jadi replaynya Ini masih dirangkul kepala kita Ini kedua Boom Kimura sayangnya safe by the bell waktu habis Masih 19 tahun masih fresh banget kita Aduh Masuk Awas Banting Aduh salah Kalau bisa puter dulu badannya Takedown Defense Good Masuk Terus Terus Itu dia Terus Wasit berhentiin Yes Bila side high kick masuk Langsung kita akhiri Let's go Anjay Selananya Nice win Nice win Nice win Jangan kedua di episode kali ini Yang kita kalahkan Perikan 16 ya Gue gak tau Upgrade ranking kita jadi berapa Herb Dean melihat Lawan sudah tidak berkutik lagi Sudah tidak ada respon Terpaksa laga harus dihentikan Set dengan cara mendorong ya Yah Sponsor di baju emang gak keliatan Tapi kita lihat aja ya Apakah selesai fight ini kita mendapatkan sponsor baru atau brand baru Let's go Dujoo Resort Terima kasih.